pastikan kendaraan anda laik jalan mesti disitu rame biasanya banyak yang yang bikin konten ditanjakan sikut sini tanjakan adsense wong wongarani kaya si tinjau lawi ngopi dulu beli energen Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah temen-temen kali ini saya sedang berada di tanjakan sikut yang ada di mana nih nongkot jajar arah ke Bromo temen-temen jadi jalur menuju ke Bromo jadi salah satu tanjakan tikungan dan tanjakan yang menurut saya itu terjal dan bahaya temen-temen ya sempat viral juga sih di Instagram di tiktok sama di mana di YouTube temen-temen sekarang saya mau mampir ngopi di warung sini di warung sini kita lihatkan dulu untuk bahayanya di sini tuh adalah kayak gini temen-temen eh panjang kanan ya apa namanya sipin jauh lawi kayak sipin jauh lawi harus hati-hati temen-temen harus ada yang atas juga kita lihat kopinya dulu itu temen-temen si energen Pak saya beli energen di sini tadi tuh beli susu ini gimana nih sama ibunya ini beli energen seluruh lumayan mati ini juga temen-temen ya emang kum kayak gitu jadi hampir 180 derajat tikungan ini jadi sini juga ada yang menjaga juga ya yang nunggu disini bahan nya itu hai hai Huh ki ai hai 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 nih kalau ada mobil kamu bisa lihat sendiri ya untuk kondisinya seperti ini dan disana itu tikung apa turunannya juga terjal dari arah bromo sana ya dari penanjakan itu juga terjal tuh kalau bisa pakai gigi satu aja gigi satu biar ada enjin bikinnya asyik Hai mungkin ini tidak begitu lama ya nanti pendek aja ambil jubel-jubelian aja teman-teman jadi ini mungkin kayaknya masih pagi temen-temen jadi agak sepi jalan-jalan kita kalau weekend itu ufro wame kayak gini temen-temen jadi dia untuk turun jangan mepet kiri yang naik itu mepet tanah jadi memang harus gembian sama seperti si tinjau laut ya Cuma kalau si tinjau laut kan memang jalur untuk truk container juga tergede juga sih jalur utama cembahanya tuh ini ya hukumannya melompong gitu temen-temen Hai adang malah yang kadang-kadang mototrail juga pernah saya lihat nggak kuat ya karena ini memang driver-nya sih kalau itu nah ini ternyata ditanjakan siku tuh juga ada kerupuk ada kerupuk yang parkir ini ini kerupuknya masih kio ini ngetorin deh kena popi mas ini tadi mas saking pun di mas saking perwadadi oh saking perwadadi waduh ya mas asmanya Sintan mas asmanya dia satiran mas luar biasa mas ya ini namanya tanjakan sikut mas ya ini namanya tanjakan sikut arah bromo arah bromo ini dari Nongkok Jajar ya mas ya dari Nongkok Jajar Pak Tentas Suruan Jawa Timur masih masih melebuh YouTube ya terima kasih ini ada kerupuk ini masih ini motornya-motornya Honda Astria Grand tapi kuat ini warungnya juga melebuh YouTube ini sebenarnya udah sering lewat sini temen-temen cuma baru kali ini saya berhenti dan bikin konten di sini karena banyak sekali yang minta temen-temen untuk dibuatkan konten di sini kondisi terkini di tanjakan sikut karena kemarin sempat kiral juga sih temen-temen ikrupo enak aku beli warungnya di sini tadi beli eh beli warung beli minum di apa namanya energen cuma karena nggak ngerti juga ya karena mungkin masih pagi temen-temen jadi masih agak sepi mungkin nanti agak siangan itu karena malam minggu biasanya nanti agak ramainya tuh nantilah nanti sore-sore itu biasanya sih minggu biasanya yang ramai temen-temen jadi untuk untuk suasana terkini kayak gini kalau temen-temen ingin ke Bromo ke Nongko apa namanya ketan ke penanjakan satu via Nongko jajar pasti melewati tanjakan ini dan saya menghindari naik mobil saya karena metik ya itu karena tanjakan salah satunya tanjakan ini teman-teman kalau yang lainnya ini ya Allah aman lah yang ini lebih meri ini ada truk juga ini lewat ini turun bapaknya bawa bakso ini harus hancang-hancang kalau ada yang tanya beat kuat nggak ya kuatlah tergantung sopirnya juga sih ini ada papasan lagi teman-teman kita lihatkan lagi ya aduh salah oh bener ini ternyata didahulukan yang naik dulu ya karena turut berhenti dulu suruh oh oh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini ada papasan dua teman-teman ya antara perk sama pick up jadi baru salah satu yang alah biasanya yang bawah yang alah tapi tergantung juga sih karena perk kan gak mungkin bisa langsung berhenti mendadak ini tersampil kanan nah teman-teman jadi itu tadi ya suasana terkini kondisi tanjakan sekut awal januari 2023 jadi buat teman-teman yang ingin ke Bromo lewat Tanjakan sekut atau lewat Nongkot Jajar ini pasti akan melewati jalur ini jadi ini jalur menuju ke Penanjakan 1 tapi tanah saja disini sudah ada petugas yang membantu mengarahkan jalan karena seperti teman-teman ketahui sendiri ya jadi kalau misalkan ada yang dari atas sama ada yang dari bawah itu pasti nanti harus gantian terus pasti dia langsung makan kanan yang naik makan ke kanan yang kiri makan ke kiri tapi ke sini juga jadi harus hati-hati juga oke teman-teman mungkin cukup sekian ya informasi singkat dari saya terkait kondisi terkini tanjakan sekut arah ke Penanjakan 1 Bromo dari Nongkot Jajar tadi saya dari Malang untuk apa namanya perjalanan dari Malang ke sini ini teman-teman juga sudah bisa lihat ya di video sebelumnya atau mungkin video saya setelah ini ini kita tayangkan dulu kayak ya teman-teman ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dikot channel Cekibot Alhamdulillah tidak ada korban ya disini ya tidak ada yang terbelasian segala macam aman seru masih mau lucu total kerupuk ini ada yang turun juga ini mobil pribadi nih coba kita lihat dulu karena tidak ada papasan sih kalau tidak ada papasan sih sebenarnya aman ya teman-teman ya karena bisa mengatur apa namanya posisi kendaraannya seenak mungkin orang lainnya selamat menikmati selamat menikmati